Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Kali ini Mr. Akang akan berbagi cerita kembali kepada kalian Tentang cerita Abu Nawas Dimana cerita ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita Untuk entropeksi diri dalam kehidupan Namun sebelumnya akan memutarakan Kenapa Akang selalu membawakan cerita Yang membuat kalian bisa tertawa Karena 1 menit kita tertawa Bisa menghasilkan kesehatan untuk sel darah di dalam tubuh kita beberapa jam Jadi kalau dengan tertawa kita bisa sehat Kenapa harus cemberut Karena sehat itu sangatlah penting dalam kehidupan kita Orang banyak duit tapi tidak sehat Belum tentu bahagia Tetapi Kalaupun kita tidak punya duit Apabila kita selalu dalam keadaan sehat Duit bisa dicari dengan kesehatan kita Yang penting Yang lebih baik adalah Kita selalu sehat dan selalu banyak duit Kita ikuti kisahnya Pada suatu hari Baginda Raja mengajak para menterinya Bermusyawarah rapat khusus paripurna Dan dikumpulkanlah para menteri oleh Baginda Raja di ruangan khusus son Dan Baginda Raja mengintruksikan kepada para menteri Wahai menteri menteriku Kali ini kita dihadapkan kepada sesuatu ekonomi yang mulai kurang baik di negeri kita Jadi kita harus segera mencari solusi untuk kebaikan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat kecil kita Menurut pendapat kalian bagaimana Ini para menteri Saling tengok Bingung Biasanya Baginda Raja Memiliki solusi tersendiri Terkait masalah-masalah yang dihadapi Namun kali ini Sepertinya serius Baginda Raja Menanyakan perihal Permasalahan ekonomi ini kepada para menteri Sehingga melontarkan perkataanlah dari salah satu menteri Wahai Baginda Raja Saat ini betul Di negeri kita memang telah terjadi Krisis ekonomi Dan yang paling akan berdampak adalah masyarakat kecil kita Contohnya Seperti Nelayan Dan puli bulu Serta yang tidak memiliki kegiatan ekonomi lainnya Dan memang ini harus segera kita pikirkan Namun Kami sebagai menteri Mengikuti Apa yang Seyogianya Baginda Raja Arahkan kepada kami Dan kemudian Kita akan melumuskan solusi terbaik itu Baginda Raja Ya Maka dari itulah Saya mengumpulkan kalian Agar kita bisa segera Mencari jalan Untuk memperbaiki Perekonomian di negeri kita ini Sebelum dampak Daripada krisis ini Betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat kita Sementara di negeri kita ini Memang banyak masyarakat yang hanya Menangkap ikan Dan juga banyak masyarakat hanya berkegiatan seadanya Yaitu puli bulu Nah ini akan menjadi sebab terkena dampak ekonomi Apalagi masyarakat yang tidak punya kegiatan Perekonomian Ini harus segera kita pikirkan Apa solusinya yang paling tepat Untuk kita lakukan Agar masyarakat kita Ekonominya kembali berjalan Menurut saya begini Baginda Raja Kita bantu saja mereka baginda Raja Dengan kas kerajaan yang ada Mudah-mudahan itu bisa Membuat mereka hidup Di selah-selah krisis seperti ini Satu lagi ada yang memberikan instruksi Saya juga instruksi baginda Raja Kalau menurut saya Kesaran dari teman-teman saya ini Itu kurang efesien baginda Raja Karena Dalam saat kondisi krisis seperti ini Memang harus kita tangani secepat mungkin Tapi juga penanganannya Harus mendidik mereka baginda Raja Jangan memanjakan mereka baginda Raja Laksana seperti kehidupan di dalam lautan Banyak yang dimanfaatkan Tetapi ada juga Yang tidak bisa dimanfaatkan Contohnya Segala sesuatu di dalam laut itu Bisa kita makan Tapi Ada satu yang tidak bisa dimakan Yaitu kapal laut Karena terbuat dari wajah baginda Raja Ya itulah sebabnya saya mengumpulkan kalian Jadi bagaimana menurut kalian Ini sangat telik baginda Raja Untuk kita putuskan Sekarang Kalau kita memutuskan hal ini Sama juga kita Menghitung ikan di dalam lautan baginda Raja Bisa Di luar ngalar kita Jumlah ikan di dalam lautan itu Tidak akan kita bisa hitung Tapi Walaupun bisa dimanfaatkan Coba baginda Raja Saya mau tanya sama baginda Raja Berapa jumlah ikan di dalam lautan Terus masyarakat kita juga Seperti Banyak yang menghayal Laksana melihat bintang-bintang di angkasa Begitu sangat banyak Bintang Diucapkan beribu-ribu bintang Tetapi kita juga gak tahu Baginda Raja Berapa jumlah bintang di atas angkasa sana Sementara Masyarakat kita dalam kondisi ekonomi seperti itu Gambarannya adalah demikian baginda Raja Mereka butuh makan Tapi makanan itu berada di kedalaman lautan Mereka menghayal Mungkin mendapat jutaan dan dibuai bintang-bintang yang indah Tetapi susah untuk digapai Jadi yang harus kita lakukan ini Solusinya adalah Bagaimana masyarakat kita bisa bahagia Laksana menggapai bintang Dan juga bisa mengambil ikan di dalam lautan Untuk kehidupan Betul-betul Saya setuju itu Tapi kalau kalian nanya sama saya Banyak ikan di lautan Saya gak bisa jawab Kan tidak? Saya akan panggil Abu Nawas dulu Untuk memberikan solusi Pada permasalahan ekonomi saat ini Baik Baginda Raja Nah Demikian Rapat waripurna Baginda Raja ditunda Dan kemudian Baginda Raja Memanggil Abu Nawas Untuk datang ke istana Dipanggillah Abu Nawas Oleh para pengawal kerajaan Untuk datang ke istana Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana Dan Disambut oleh Baginda Raja Secara khusus Disaksikan oleh para menteri-menteri Berdialoglah Baginda Raja bersama Abu Nawas Abu Nawas bagaimana keadaanmu? Alhamdulillahirrohbilalamin Baginda Raja Saya sehat walafia Sepertinya Kamu lelah sekali Dari mana Abu Nawas? Iya Baginda Raja Saya habis ngepinggikan Dari lautan Kemudian Istirahat sebentar Eh Kerajudi sudah Datang ke rumah Ngejemput saya Ya kan saya Mendahulukan kepentingan Dari lautan Baginda Raja Untuk sampai ke sini Iya Terima kasih Abu Nawas Saya yang terima kasih Baginda Raja Karena kalau sampai ke sini itu Saya sudah dipastikan Dapat hadiah Tenang Tenang Abu Nawas Pasti adalah Kali ini Saya memiliki Permasalahan Abu Nawas Bahwa Saat ini Kondisi Negeri kita Dan masyarakat kita Seperti yang Kamu ketahui Dalam kondisi Ekonomi lemah Krisis Kalau bahasa keren Maha Abu Nawas Nah Kami berbincang Kemarin Dan tidak Menemukan solusinya Karena Laksana ikan-ikan Di dalam lautan Dan bintang-bintang Di angkasa Menurut kamu Bagaimana Abu Nawas Tentang keadaan Negeri kita ini Begini Baginda Raja Saya sering berbaur Bersama masyarakat Di bawah Jadi solusinya Adalah Kesulitan tersebut Harus kita Pangku bersama Agar masyarakat kita Tersentuh hatinya Dan merasa Memiliki Seorang pimpinan Atau seorang Raja Yang peduli Terhadap mereka Secara menyeluruh Baik dari Kesejahteraan Ekonomi Maupun sosial Baginda Raja Karena Masyarakat kita Memiliki Keterbatasan Termasuk kita juga Memiliki Kekurangan Baginda Raja Dan Keterbatasan itu Tidak mungkin Dipaksakan Untuk Menggapai Sesuatu Yang tidak Terbatas Dan sesuatu Yang tidak Terbatas Itu pun Tidak mungkin Bisa dicapai Baginda Raja Oleh Keterbatasan Inilah Abu Nawas Yang membuat Saya sendiri Menjadi kalang kabut Bersama Para menteri Sehingga Dari dialog Kemarin Ada hasil Pertanyaan Abu Nawas Lebih Banyak Ikan Di Laut Atau Lebih Banyak Bintang Di Langit Kalau Menurut Saya Baginda Raja Lebih Banyak Ikan Di Lautan Kamu Begitu Sangat Yakin Mengatakan Bahwa Lebih Banyak Ikan Di Lautan Abu Nawas Emang Kamu Sudah Menghitung Nah Baginda Raja Pakai Logika Saja Baginda Raja Ikan Di Lautan Itu Setiap Hari Kita Tangkeping Tetapi Tidak Pernah Habis Habis Tapi Kalau Bintang Di Langit Sekalipun Dikatakan Beribu Sekalipun Dikatakan Berjuta Juta Ya Emang Segitu Jumlahnya Kagak Pernah Ada Yang Ambil Karena Memang Di Luar Yang kawan Keterbatasan Kita Jadi Menurut Saya Lebih Banyak Ikan Di Lautan Baginda Raja Tapi Nangkep Ikan Yang Baik Itu Dan Yang Benar Itu Harus Sopan Baginda Raja Sebenarnya Kita Tidak Boleh Mancing Baginda Raja Loh Kenapa Tidak Boleh Mancing Itu Kagak Baik Baginda Raja Emang Kenapa Tidak Baik Dimananya Buna Mas Ya Baginda Raja Gimana Baik Coba Kita Enggak Boleh Baginda Raja Mancing Emosi Orang Mancing Yang Marah Orang Apalagi Mancing Konde Dari Pada Kisah Ini Semoga Kita Dapat Bersama Sama Menikapi Bahwa Terjadi Kesulitan Di Suatu Daerah Itu Adalah Tanggung jawab Bersama Baik Kita Tokoh Masyarakat Baik Kita Tokoh Agama Terlebih Pemerintah Jangan Sampai Masyarakat Yang Tidak Memiliki Keahlian Apalagi Tidak Memiliki Sama Sekali Pekerjaan Menjadi Korban Yang Paling Terdampak Daripada Krisis Tersebut Hal Ini Harus Kita Solusikan Seperti Bagaimana Caranya Menangkap Ikan Dengan Baik Tentunya Mereka Harus Kita Kasih Alat Untuk Menangkap Ikan Tetapi Jangan Dikasih Ikan Mudah Mudahan Ini Menjadi Inspirasi Dalam Kehidupan Kita Sampai Jumpa Lagi Di Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai